1970 Pak, saya resmikan tahun 1975, 90, saya resmikan tahun 1990. Hari yang tanpa kamera, oh gitu ya? Tidak apa-apa, silahkan saya beri, sudah kami beri, silahkan tidak apa-apa. Ini semua andalan-andalan yang dipunyai, musim Prabu Besanglun ada di sini Pak, pusaka-pusakanya, iya dari gedung geneng pindah ke sini Pak. Ini namanya kota di lokasi ini, semua bahan yang terbuat dari Mas Mori. Mas Mori ya, waduh, iya, ini mah kota ya, dan dulu kita keseluruhan dulu. Tempatnya ini namanya cumpu, kacanya tidak tembus bulu. Iyalah, orang berharga juga. Ini untuk raja dan putri, eh dan permaisuri ya. Penjitian kisahnya, ini pertama di sini di Bidana Baru. Jadi pasal keakhirannya, kisahnya di Bidana Baru. Selama sebelah hari ini, sampai 12 menit di Bidana Baru. Selanjutnya, selanjutnya di Bidana Baru. Ya, di Bidana Baru. Akan, tidak, 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 tidak. Ini, di Sistem, di Bidana Baru. Semua, Bidana Baru. Satu, Bidana Baru. Ini, bisa tak siap lagi. Iya, bu, siap lagi. Apalagi-apalagi, selalu apa, yang di Bidana Baru. Terima kasih. 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 Kita juga ngambilnya sekilas dulu sebabnya nanti kalau izin udah turun mungkin kita ngambil lebih detail. Terima kasih. Ini titipan dari keluarga Paginanjar. Panjang banget ini keris. Dipakai apa ya? Orangnya sebesar apa? Ya mau diginiin ke sini ngang serahkan ke tanah. Tingginya juga sama saya. Dua meter ya? Yang saya herankan itu Bu keris itu dibuat bukan dari besi biasa. Ini kan bukan besi biasa. Ternyata sama dengan besi yang dari meteor. Zaman dulu ngambil dari mana coba. Itu yang saya pikir-pikir. Cuman itu. Meteor. Ini tumba. Peninggalan senapati-senapati Pak. Ini kan udah saya ambil gambarnya. Sementara mungkin saya upload di Youtube. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Silahkan saja. Untuk informasi awal. Ya informasi awal. Kemudian juga promosi juga untuk musim Rabudu 1 ini. Ini adalah peralatan makan. Peralatan-peralatan makan perak dan terbuat dari perak. Ini untuk Pangeran Sugi dari Kerajaan Belanda. Hadiah. Hadiah dari Kerajaan Belanda untuk Pangeran Sugi. Ini pemeliharaannya sangat mudah sekali. Tapi tetap satu tahun satu kali pada bulan mulut kami bersihkan. Hanya dengan lap basah saja. Sementara kalau yang lainnya itu dengan bahan-bahan yang lain. Ya kalau ini hanya dengan lap basah saja. Ya kalau keris kayak gitu tidak cukup hanya itu. Saya tahu persis kalau jeruk nipis. Ada sekannya juga. Iya. Tapi di musim juga seperti itu ya? Iya. Memang. Memang. Ini ahlinya lah ya gitu ya. Iya. Ini patrem-patrem Pak. Patrem ini namanya. Ini kolok-kolok ini. Itu patrem namanya. Untuk senjata perempuan Pak. Jadi disimpan di kondenya itu Pak. Oh iya. Yang disembunyikan di kondenya itu. Kalau ini adalah kujang. Bentuk asli dari kujang adalah yang atas itu Pak. Namanya kudi. Oh iya. Asal nama dari kudi. Fungsi dari kudi. Gunanya dari kudi adalah untuk membabat rumput. Jadi setelah selesai membabat rumput. Disimpan saja Pak. Di apa namanya. Di dinding. Dinding kayu gitu Pak. Tidak seperti. Kemudian kesini kesini. Dibentuk, dibentuk, dibentuk. Akhirnya sambil membuat kudi itu. Meminta kepada yang hiang. Agar dalam itu bentuknya itu bagus. Dan lebih sempurna lagi. Jadi mungkin karena lidah yang ini. Kudi yang akhirnya jadi kujang. Kudi yang ini jadi kujang. Kudi yang beraroma gitu. Lombak trisula ini. Ada yang trisula papak. Ada yang trisula tidak papak. Kalau itu kan satu. Di sana. Tuh. Ada yang lombak. Ini trisula. Bukan trisula. Kalau trisula pegangan komandan mungkin ya. Nah itu ya. Nah itu yang paling baik.